Kita bergeser ke hasil survei berikutnya, kalau tadi sudah elektabilitas paslon, simulasi tiga nama dua nama, sekarang saya berbicara soal elektabilitas parpol begitu. Kawan-kawan tolong dibantu tampilkan elektabilitas parpol yang terbaru dihasilkan oleh kolaborasi antara Liputanam SCTV dan juga Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, ini kelihatannya ada aksi salib penyalib juga, ini bisa sambil ditampilkan ya. Ya, nomor satu ternyata ada leading pergantian pemimpin ya, pemimpin kelas men. Sebenarnya kita tidak bisa simpulkan ya, peringkat pertama, peringkat kedua siapa, karena selisihnya statistically death hit, sangat tipis, hanya 0 koma bedanya antara Girindra dan PD Perjuangan. Tapi betul, ini kali pertama Indikator menemukan Girindra secara absolut sedikit di atas PD Perjuangan, itu trennya begitu tuh Mas Bima. Jadi sebelum kita punya survei banyak sekali, dan baru kali ini ada overtaking dari Girindra ke PD Perjuangan. Meskipun kami tidak mengklaim ya, sebagai satu-satunya lembaga, karena buktinya kan bukan hanya SCTV, Kompas juga menemukan hal yang sama kan. And decided-nya memang kalau disurvey telpon masih tinggi, 15%, tetapi kalau disurvey tatap muka itu sekitar 10% untuk elektabilitas partai. Jadi selisihnya 0,4% antara PDP dan Girindra. Jadi memang sepertinya efek Pak Jokowi itu bukan hanya mempengaruhi Pilpres, tapi juga Pilek. Karena asosiasi Pak Jokowi yang sangat kuat dengan PD Perjuangan, belakangan terjadi penipisan asosiasi itu, dan yang diuntungkan Girindra. Jadi lagi-lagi ini menjadi satu hal yang perlu dijadikan semacam alarming bell ya, karena masih ada waktu satu bulan lebih buat PD Perjuangan untuk mencetak hat-trick di 2024. Tetapi kalau misalnya tidak diwaspadai, ya siklus maksimal 10 tahun buat partai yang berkuasa akan terulang. Karena selama tahun 1999 sampai 2019, baru PD Perjuangan yang bisa mencetak kemenangan dua kali berturut-turut. Sebelumnya hanya sekali, 1999 PD Perjuangan menang, 2004 diganti Kolkar, 2009 diganti Demokrat, 2014 kembali diganti oleh PD Perjuangan, 2019 kembali diulang oleh PD Perjuangan. Tapi kalau misalnya tren ini terjadi berlanjut, bisa jadi, itu ya, Girindra yang akan unggul. Meskipun per hari ini keunggulannya tidak signifikan, artinya PD Perjuangan dengan Girindra pada dasarnya sama. Oke, masih selisihnya kalau saya lihat itu 0,4 persen Pak Ria Bima, posisinya meskipun tersalep, selisihnya 0,4 persen. Ada cara atau strategi, tentu tidak bisa dibeparkan di sini ya kalau strategi, untuk bouncing lagi nih, untuk elektabilitas dari PDI-PDI. Yang paling utama memang PD Perjuangan ini, pendukung Pak Jokowi-nya yang, itu yang paling musyal. Itu masuk akal ya, kan munculnya Mas Wali Kota Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu membuat, tadi sampaikan Mas Burhan, bahwa ada keterbingungan, masa dukungan, simpatisan, PDI Perjuangan, itu masih dalam batas-batas wajar. Tapi karena kita punya aparat partai kebawah yang bisa mensosialisasikan pada prinsipnya tentang garis-garis perjuangan ideologi, juga program-program 10 tahun pemerintah yang diusung oleh PDI Perjuangan ini sukses membuat kepuasan publik itu tinggi, ada sedikit kebingungan pastilah, ya tidak hanya di internal kami, di luar pun juga mengalami bahwa itu berakibat mungkin tadi analisinya ke Gerindra itu, kita lihat masih dalam proses kita punya waktu untuk mensosialisasikan, mengkonsolidir kekuatan partai kita untuk lebih menerjemahkan gagasan-gagasan yang ke-2024 ke-2029, dengan sukses story yang dari 2014 ke 2019, karena mandat rakyat yang diberikan oleh PDI Perjuangan sejak 2014 ke 2019 ini adalah sesuatu yang sustain, ada yang berkelanjutan sampai ke-2029. Ini yang kita jelaskan terus ke masyarakat, bagaimana narasi ideologi yang smart, yang teknokratik, yang ideologi yang jahat-jahat yang setar untuk menjawab persoalan zaman, persoalan bangsa, persoalan rakyat, persoalan wang cili, ini saya kira itu menjadi kekuatan kita tentunya dengan kepimpinan dan kualitas dan distribusi kader yang merata sel itu.